Sosok Umi Nadia, istri Shea Ali Jabar yang solehah, kecantikannya banyak dipuji banyak netizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel. Channel yang membahas berita terantual, terhangat dan sedang menjadi pembicaraan publik. Teman-teman pemirsa setia Enjoy Channel. Ulama Shea Ali Jabar telah meninggal dunia di usia 44 tahun. Beliau meninggalkan kita semua pada hari Kamis tanggal 14 Januari tahun 2021. Pukul 8.38 waktu Indonesia Barat. Jenazah Shea Ali Jabar dimakamkan di pesantren Tafiz Da'arul Quran, Cipondoh, kota Tangrang, Banten. Kepergian Shea Ali Jabar tentu membawa duka bagi umat Islam terlebih keluarga, termasuk sang istri Umi Nadia. Sosok istri Shea Ali Jabar, Umi Nadia pun turut menjadi perbincangan dan mengundang penasaran banyak warganet. Dilansir dari berbagai sumber, Umi Nadia merupakan wanita asal Lombok. Melihat dari kumpulan vlog Shea Ali Jabar di Youtube, ia sempat muncul bersama sang istri. Video itu merupakan video lama yang diunggah pada tanggal 5 Juli tahun 2016. Durasinya hanya sekitar 1 menit. Pada judul vlognya tercantum istri Shea Ali Jabar muncul di media. Video tersebut berisi ucapan selamat hari raya Idul Fitri dari Shea Ali Jabar dan istrinya. Sang istri mengenakan busana tertutup serba hitam lengkap menggunakan cadar. Ia terlihat duduk berdampingan dengan suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh kaum muslimin muslimat di tanah airku di Indonesia tercinta. Selamat menyambut hari raya Idul Fitri 1437 Hijriah, kata Shea Ali Jabar. Kemudian, ia pun bersuara kompak dengan sang istri untuk mengucapkan Minal Aizin Walfaizin. Minal Aizin Walfaizin mohon maaf lahir dan batin, kata mereka serempak. Hingga berita ini ditulis Jumat tanggal 15 Januari tahun 2021. Vlog tersebut sudah ditonton lebih dari 1,5 juta kali. Vlog ini banjir komentar juga dari warganet. Banyak warganet yang memuji kecantikan istri Shea Ali Jabar. Bercadar aja kelihatan cantik ya subhalah. Komentar salah satu warganet, Shea Ali Jabar, juga sempat mengunggah fotonya dengan sang istri di Instagram pada 2018 lalu. Ia menyatakan rasa syukur karena memiliki istri yang solehah. Alhamdulillah nikmat mana lagi yang kita dustakan Alhamdulillah ya Allah telah atas nikmat istri yang solehah dan anak yang menenangkan hati. Jadikan kami semua serta jamaah selalu bahagia rumah tangga Sakinah Mawadah Warahmah dan yang belom jodoh berikan jodoh yang terbaik lahir batin amin, tulis Shea Ali Jabar. Kini postingan yang diunggah pada 2018 itu kembali jadi sorotan seiring kepergian Shea Ali Jabar. Hal menarik tentang istri Shea Ali Jabar yang dikaitkan dengan Umi Nadia juga soal curhatan sang ulama. Beberapa bulan sebelum Shea Ali Jabar meninggal, ia sempat jadi bintang tamu di acara OKEBOS. Shea Ali Jabar bahkan sempat belak-belakan bahwa istrinya sempat cemburu. Rasa cemburu sang istri membuat pendakwa itu tak pegang ponsel selama 2 tahun. Wajar, sifat perempuan kan cemburu dan kita semestinya memiliki salah satu posisi. Marah terhadap cemburu mungkin kita anggap keterlaluan, atau bisa kita menghormati rasa cemburunya dan kita harus bersikap yang baik untuk menenangkan hatinya. Hingga kita milih, katanya dikutip dari tayangan OKEBOS. Ia mengaku, ponselnya memang tak pakai password sehingga istrinya bisa melihat pesan yang masuk dari penggemar. Seperti istri saya, saya kan pendakwa, banyak penggemar sukawa atau di Instagram, apalagi mereka suka kirimkan tanda love atau cinta. Ia jadi istri, ngapain ini ya mau tanya-tanya aja, kenapa kirim-kirim begini? Karena HP saya gak ada password, apalagi ada kiriman dari jamaah, istri saya suka tanya ini dari siapa, ujarnya. Nah itulah teman-teman sosok istri dari Shea Ali Jabber. Sosok istri yang solehah dan setia pada suami. Dan menjadi contoh bagi banyak orang. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh keharmonisan keluarga Shea Ali Jabber. Dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk tetap like, subscribe dan komen di channel ini, agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini.